Jadi ini yang pergantian saham ya, jadi saham itu merupakan tanda penyertaan modal dari seseorang untuk suatu perusahaan atau perusahaan terbatas. Dalam penyertaan modal tersebut, maka pihak yang menyertakan tersebut mempunyai klaim atas pendapatan perusahaan tersebut, serta berhadir dalam rapat umum pemegang saham, yang dimana biasanya di RUPS ini dibagikan berbagai informasi. Salah satunya adalah informasi terkait dengan pembagian laba perusahaan yang akan dapat diterima oleh pemegang saham tersebut. Di sini saya ingin mengenalkan bahwa saham itu, kita ada tujuannya ya, agar tujuannya itu kita di sini, SMBC mengenalkan teknik menabung saham yang rasional agar bisa menemukan keseimbangan antara waktu luang dengan hasil atau return yang akan kita dapatkan kemudian hari. Oke, ini untuk buku yang sebelumnya saya baca, The Psikology of Money dari Morgan Housel, bahwa perilaku Anda dengan uang lebih penting daripada yang Anda ketahui. Maksudnya adalah, secara kita dalam meminis uang sehari-hari itu, perlu kita, apa namanya, ketahui lebih dalam. Karena uang itu kalau kita nggak benar-benar kita simpan dan kita nggak ada tujuan jangka panjangnya, uang itu bisa habis dalam sekejap. Misalkan kita mau punya, mau ada sekolah anak untuk lima tahun ke depan, tapi kita nggak siapkan dari sekarang, mungkin ketika ada anak sekolah, bisa jadi kita hutang sana sini. Itulah pentingnya yang kita dalam melakukan investasi, terutama salah satu komponen investasi di sini adalah investasi saham. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk salah satu pakar saham yang sudah terkenal ya, yaitu Warren Buffett, yang di mana saat itu Warren Buffett ini memulai untuk investasi di umur 14 tahun. Tapi, apa namanya, Warren Buffett ini konsisten terus untuk selalu menabung saham, karena yakin bahwa saham itu akan memberikan efek, apa namanya, komponen interest. Maksudnya, secara jangka waktu akan selalu ada kenaikan ya. Maksudnya, misalkan dulu Warren Buffett invest di perusahaan A. Oke, di investasi awal mungkin perusahaannya belum terlalu bernilai. Sekarang misalkan perusahaan itu sudah bernilai bagus, kayak misalkan Microsoft, Apple, dan lain sebagainya. Sehingga, saham ini merupakan salah satu komponen investasi yang, apa namanya, berguna untuk masing-masing individu dalam mencapai tujuan keuangannya. Nah, ini juga salah satu pakar saham yang ada di Indonesia, yaitu beliau namanya Low Keng Hong. Beliau juga ada pepatah yang cukup terkenal, yaitu harta karun kekayaan terbesar ada di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Yang beliau ini juga diduluki sebagai Warren Buffett Indonesia. Yang kalau, apa namanya, rekan-rekan sudah mengetahui dalam dunia saham, Low Keng Hong dulu ini pernah berinvestasi di saham yang waktu itu juga sempat rame, yaitu saham sektor bumi. Bumi ini yang dimiliki oleh Bakri, di mana ketika waktu itu, kan saham bumi itu kan pergerakannya, ya masih di levelnya waktu itu di angka 50. Nanti akan saya ceritakan lebih lanjut, mengapa, kayak gitu, kalau Keng Hong bisa cuan luang yang besar dari salah satu saham tersebut. Oke, ini lebih karena saya ingin memberikan secara gambaran informasi mindset dari investor itu sendiri. Jadi, yang pertama, memang secara pilaku lebih, apa ya, rekan-rekan agar lebih mengetahui apa yang rekan-rekan bisa kelola uang itu dengan baik, agar jangan sampai uang itu bisa menghilang begitu saja tanpa tahu, apa namanya, rimbannya. Terus yang kedua adalah pahami power of compounding. Maksudnya adalah ketika kita investasi saham, itu pasti ada suatu kenaikan atau penurunan, yang di mana kenaikan itu bisa berujung terhadap dengan keuntungan kita, ataupun kerugian juga bisa mengurangi aset yang ada di portfolio kita. Jadi, kita juga harus tahu power of compounding. Dan yang terakhir adalah investment is not difficult, hanya perlu belajar. karena dunia saham itu luas banget, dan memang untuk belajar itu banyak literasi di luar, dan secara referensi juga sudah banyak ya, di luar sana, tidak hanya lewat website, sekarang pun ada yang basisnya bisa lewat telegram, atau berita-berita. Dan ada juga e-book-e-book yang beda di luar sana yang bisa membantu rekan-rekan sekalian dalam belajar investasi. Oke, balik lagi, sebenarnya investasi itu apa sih? Oke, investasi itu adalah kegiatan kita dalam mengambil resiko dengan harapan mendapatkan imbal balik atau return di masa depan. Jadi, investasi ini sebenarnya ada dua koin yang ada risk, ada reward. Yang dimana dua sisi ini mata uang berpasangan. Begitu kita tahu resikonya, pasti high risk, high return. Karena saham ini juga untuk kategorinya tergantungan yang akan diinvest. Sebenarnya diinvest, sahamnya itu ada model apa. Kalau memang sahamnya yang model secara perusahaannya juga tidak jelas, tapi ada isu-isu yang berkembang di sana. Jadi, itu akan menghasilkan reward juga yang tinggi, tapi resikonya yang juga tinggi. Begitu. Begitu, misalkan saham tersebut ternyata memberikan hasil yang lumayan bagi kita itu juga akan, itu juga namanya reward dari investasi. Oke, secara gambaran besar untuk investasi ini sebenarnya ada dua macam. Yang pertama itu yang sebelah kanan, yang kita ada namanya direct investment. Yang dimana direct investment itu kita langsung mengalokasikan investasi. Misalkan yang pertama ke dalam aset atau property. Yang kedua yaitu buka usaha sendiri. Yang ketiga penyertaan modal. Dan yang terakhir adalah hutang. Dan untuk yang investasi portfolio, ini ada yang pendapatan tidak tetap, yaitu saham dan naik sadana. Dan ada pendapatan tetap. Maksudnya pendapatan tidak tetap ini adalah, secara gain kita bisa menentukan keuntungan kita sendiri. Misalkan di saham. Saham ini tergantung preferensi rekan-rekan sekalian. Misalkan, aku inginnya keuntungan 5% sampai 10%, itu bisa. Dan tidak tetap-tetap kemungkinan bahkan bisa sampai 100 hingga 200%. Tergantung dari tingkat, apa namanya, keyakinan dari rekan-rekan sekalian dalam mengambil untung di suatu saham. Begitu pula dengan reksadana. Ini juga ada yang pendapatan tidak tetap. Ini juga terkait dengan saham. Dan yang tetap ini, biasanya ada rate yang ditawarkan dari produk investasi ini. Misalkan obligasi pemerintah. Itu kan biasanya ada rate yang dikembalikan lagi ke pemegangnya. Biasanya 6% sampai 7%. Begitu juga obligasi perusahaan dan depositor. Ini secara pembagian portfolio-nya garis misalnya seperti ini. Kemudian, oke ini aku mau share untuk kelas asetnya ya. Jadi, secara umum, aset investasi itu dibagi bersasarkan likuiditas dan resikonya. Untuk yang paling kiri, itu extreme risk. Ini merah banget karena ini tidak dianjurkan untuk pemula, tapi kalau mau belajar lebih lanjut sih, tidak apa-apa karena high risk, high return gitu ya. Yang pertama itu ada startup. Startup ini kita mau penyertaan modal. Kemudian ada bitcoin. Derivative. Ini feature sama option. Secara likuiditas juga cepat. Secara keuntungan juga cepat. Dan secara korekian juga cepat. Jadi, ini very-very dangerous. Dan memang high risk, high return juga ya. Untuk yang kedua yang warna kuning, ini high risk, yaitu terkait saham. Ini tidak terlalu extreme karena saham ini sebenarnya kan kita tahu perusahaan yang kita apa namanya, sertakan modalnya gitu kan. Saham itu ada likuiditasnya yang cepat adalah lama. Karena tergantung dari apa namanya, perusahaannya. Kadang kan ada yang susah terjual di apa namanya, pasar modal, ada yang cepat gitu. Tergantung di jenis perusahaannya juga. Dan yang medium risk, ini ada surat hutang. Selain negara, real estate, sama leksadana. Secara likuiditas juga cepat, bisa juga lama. Misalkan real estate kan lama. Dan yang terakhir itu defensif. Defensif ini, sifatnya ya, kita nggak terlalu apa ya, ngambil resiko besar dan secara keuntungan juga tidak besar. Misal seperti deposito, satu tanggung negara, asuransi kesehatan, emas, dan secara likuiditas juga cepat. Oke, ini aku mau share juga terkait dengan dasar-dasar personal finance. Sebenarnya, yang sebelah kini nih, adalah kita harus setapin dulu nih, active income kita harus bisa jadi passive income. Terus, kita juga harus bisa mempunyai seberapa masukan lebih dari satu. Supaya apa? Ya, supaya yang sebelah kanan. Jadi, financial safety net, itu, misalkan kita ada sakit, kebutuhan, kita sudah ada dana darurat yang dimana, dana darurat ini bisa dipenuhi dari yang sebelah kiri. Terus, kita juga ada punya kebutuhan finansial, dan yang terakhir untuk mempunyai dana pensiun. Oke, untuk yang satu ini terkait dengan manajemen risiko. Jadi, sewajarnya memang harus dilakukan manajemen risiko dalam investasi saham. Karena, kalau kita gambling, itu biasanya spekulasi. Nah, resikonya juga kita tidak ketahui dan tidak terukur yang mengakibatkan kita akan mengalami suatu kerugian dan bahkan kita juga tidak bisa mengambil keuntungan atau ya itu rugi yang sebesar-besarnya dari saham. Atau trading dan investing tidak akan spekulasi dengan resiko yang lebih terukur. Sehingga, nantinya kita juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari investasi yang kita lakukan. Oke, ini untuk gambaran besarnya rule of time dari investasi saham. Jadi, sebenarnya kita juga apa ya, kalau kita mau apa namanya, beli saham itu kita jangan sampai menaruh di datu keranjang yang sama. Misalkan, kita ada duit 100 juta. Kita pingin investasi, aku pingin untuk kebutuhan jangka panjang misalkan kesehatan. Aku put 100 jutanya di suatu saham yang secara ini mungkin bagus ya, cuman itu misalkan dari segi fundamental, perusahaan juga bagus, laporan keuangannya juga bagus, tapi kalau dari apa namanya, advice dari investor-investor luar dan memang secara garis besar di rule of time-nya saham itu, itu sangat berisiko banget. Karena begitu kita mengalami loss, yaitu nilai 100 juta akan langsung mengalami penurunan nilai yang cukup lumayan. Yaitu misalkan kita 100 juta rugi 10 persen, jadi awalnya 100 jadi 90. Beda halnya kalau misalkan kita invest 10 juta, 10 juta kita taruh di suatu saham rugi 10 persen kan ruginya cuman 1 juta. Jadi kan masih ada sisa 9 juta. Cuman memang saya begitu ada keyakinan untuk oke aku mau taruh ini full yaitu belalik lagi kalau memang kayak gitu ya memang ada resiko yang bisa didapat dan ada juga reward yang bisa didapat. Dan untuk yang kedua itu sebaiknya kita berinvestasi dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun supaya secara apa namanya secara finansial kita juga nggak mengutakutik investasi ini dan hasilnya akan diharapkan kembali dalam 5 tahun ke depan karena kalau apa namanya kita investasi biasanya kan long term ya kemudian apa namanya ada investor yang terkenal dari Amerika yaitu Ray Dalio itu bilang bahwa kalau kita naruh di 25 basket maksudnya tempat-tempat yang berbeda di 25 tempat selama minimal 5 tahun ya kita untuk kehilangan uang itu kecil sekali kemungkinannya karena resikonya sudah terukur dan sudah tersebar jadi kita secara mitigasi resiko juga enggak apa sudah bagus maksudnya enggak terlalu ya kita kehilangan 1% misalkan dari 100 ribu ya enggak terlalu efek kita kan dan kita juga perlu menyiapkan detail asset yang berbeda untuk investasi yang tujuan untuk wealth generation sama wealth percent maksudnya kita dalam investasi juga harus tahu untuk misalkan jangka panjang yang kita mau ngapa-ngapain itu detail assetnya juga harus berbeda kita mau beli apa ya kalau memang itu harus dipenuhi dalam waktu dekat ya kita coba cari yang returnnya tinggi tapi kalau misalkan kita slow-slow aja bisa kita pakai return yang enggak terlalu tinggi dan juga aman oke disini aku mau kasih tahu juga bahwa di saham itu ada dua apa namanya dua tipe yang mengatur saham apa dua tipe yang ada di dunia saham yaitu big corporation atau price maker dan yang kedua adalah retail investor atau price maker yang dimana big corporation atau price maker ini dialah yang mengatur sebuah pergerakan suatu saham karena dia juga punya informasi lebih banyak terus enggak takut kehidangan uang terus lebih apa namanya lebih fleksibel aja dalam mengatur itu dan apa namanya yang kalau retail ini ya memang dia pasti ngikut ke price maker dia juga lincah tapi juga harus siap rugi karena kita juga enggak tahu nih price maker akan membawa kita ke jumlah harga yang berapa untuk saham jadi retail ini apa namanya untuk melawan suatu price maker itu kalau retailnya masih kecil susah ya karena price maker ini memang juga banyak ini manajemen risiko untuk trader jadi tadi yang sudah disebutkan di awal bahwa kita kalau risk management tidak melakukan diversifikasi itu bahaya juga gitu maksudnya diversifikasi itu penting karena untuk menjaga risiko yang kita terima terus stop loss ketat maksudnya stop loss ketat ini kita membatasi kerugian dalam jumlah terentu biasanya sebesar 2-5% dari posisi awal misalkan kita sudah masuk di harga suatu saham 100 dia udah bergerak di angka 95 yaitu kan udah berkurangnya sekitar 2-5% nah itu bisa kita stop loss dulu untuk kemudian kita batasi kerugiannya jangan sampai yang awalnya 100 jadi 80 nah itu kan STP-nya juga lebih berat dan lebih banyak ya secara kerugian finansialnya oke ini secara mindset investor memang harus dipahami bahwa setiap investasi itu pasti ada risikonya dan perlu konsentrasi juga untuk membuat pasif income dan berbagai macam sumber pendapatan dan juga harus tahu bahwa anything can happen misalkan conflict ini kan dadak ya yang sebelumnya sudah tahu dunia saham waktu bulan Maret 2020 kita mengalami kejatuhan harga saham yang luar biasa itu harga saham yang luar biasa bulan Maret itu mengakibatkan banyak retail-retail mengalami kerugian yang cukup parah ada yang 78% tapi bagi beberapa orang mungkin yang banyak duit ya itulah momentum yang tepat jadi bisa jadi kalau misalkan mau invest ya bisa waktu itu cuman kan sekarang udah berbeda nih jamannya biasanya ada news yang keluar terus biasanya ada apa namanya dari pasar itu juga merespon berbagai hal yang akan timbul dari news tersebut dan yang terakhir itu kita harus pindahkan aset yang ekstrim tadi ke dalam aset yang defensif maksudnya adalah ketika kita sudah untung dari suatu investasi saham misalkan kita sudah untung 10-20% kalau misalkan mereka sudah mencapai limit maksimum yang sudah kita tetapkan maka segera kita alihkan ke aset defensif misalkan ada deposito terus kemudian apa namanya surat berharga emas karena itu aset yang akan berguna di masa depan karena secara ini juga secara nilai juga nggak bergerak terlalu jauh ya nggak terlalu banyak juga oke ini aku juga ceritain terkait dengan keuntungan saham jadi saham itu bisa untung karena ada tiga ya yang pertama capital gain yang dimana kita mendapatkan selisi harga jual dan harga beli misalkan kita jual harga saham kita beli 150 kita jual 300 itu kan juga 2x4 terus kemudian yang kedua adalah dividen yang dimana untuk pembagian laba perusahaan ini itu berhak didapatkan oleh apa namanya yang punya saham ketika pembagian dividen tersebut masih mempunyai saham perusahaan dimaksud dan yang terakhir itu liquid jadi mudah dijual dan beli keamanan jam misalkan besok ada harga saham yang turun ya kita kalau misalkan sudah punya akunnya terus mau beli ya bisa langsung hari itu juga itu untuk keuntungan saham nah risikonya ini ada ada tiga juga yang saya tahu jadi ada capital loss ada selisih harga jualan dan harga beli kita misalkan belinya 500 dijual 200 itu kan rugi banget terus yang kedua adalah bank bankrut perusahaannya di likuidasi dan yang ketiga ini bisa suspend suspend ini adalah saham tersebut tidak bisa dijual karena dikunci oleh bursa contohnya ini kayak kasus diwasraya kasus diwasraya ini ini memang secara portfolio nasabahnya dikelola dan ditaruh di aset-aset yang apa namanya secara risiko sahamnya itu tinggi jadi ketika saham itu risikonya tinggi dan kemudian akhirnya kemarin kena kasus terkait dengan apa namanya penggelapan dana nasabahnya dan akhirnya saham tersebut tidak bisa diapa-apain karena sudah disuspen dan dikunci oleh bursa dan OJK jadi ini juga salah satu risiko saham memang secara high risk juga nah ini aku mau cerita juga jadi jenis saham berdasarkan volume dan kapitalisasi saham blue chip saham blue chip ini secara pasar itu ada di angka di atas 10 triliun dan ini pengaruhnya kepada IHSK itu lumayan besar karena secara uangnya IHSK atau indeks harga saham gabungan Indonesia itu dipegang oleh market tab ini contohnya bank BCA bank BRI dan bank maliri ini salah satu contohnya terus yang kedua itu saham second liner yang dimana kapitalisasi pasarnya itu sebesar 500 miliar sampai 10 triliun ini sahamnya juga masih fluktuatif dan masih dalam tahap berkembang contohnya itu saham film ya film itu sahamnya ini apa MD Entertainment terkait dengan yang punya itu Pak Mas Punjabi terus APLN ini Agung Bodomoroland dan yang terakhir ini bola ini yang saham dimiliki oleh Bali United dan yang ketiga itu saham third liner yang dimana kapitalisasi pasarnya itu di bawah 500 miliar resikonya besar jika untuk investasi tapi semakin besar resiko akan investasinya juga haris haritan juga contohnya kemerat kemerat ini mustika ratu jas ini itu perusahaan telekomunikasi dan tos ini perusahaan untuk kehidupan sehari-hari barang-barang untuk kehidupan sehari-hari oke ini aku kasih tips untuk rekan-rekan sekalian untuk gimana sih kita cara menambung saming yang baik dan benar gitu sebenarnya untuk ini preferensi dari aku sendiri ya kalau ini yang beromainnya setiap gajian mengisikan uang sekian persen dari pendapatan untuk membeli saham menurut saya ini nggak terlalu apa diperbolehkan karena kita nggak tahu harga saham itu ketika kita beli lagi diputuk atau lagi di bawah gitu kan terus yang kedua pemahaman bahwa saham blue chip pasti akan naik ini belum tentu karena blue chip ini kan secara pasar itu sudah terlalu besar ya terus neturnya juga nggak terlalu signifikan dan harus dipahami juga bahwa perusahaan bagus sahamnya pasti naik itu juga harus di protection juga dan yang terakhir itu terlalu percaya fundamental perusahaan atau laporan keuangan ini jamak terjadi di luar sana kalau banyak perusahaan itu yang memperbagus laporan keuangannya demi mendapatkan keuntungan dari pasar modal jadi begitu dirilis laporan keuangannya oh bagus nih mungkin perusahaan yang sifatnya yang apa ya menengah-menengah menengah ke bawah atau bisa aja yang besar tapi kalau ini kan harus ditelis-telis dulu di apa namanya di sumber yang terpercaya gitu misalkan dia mengatakan oh aku sudah untung nih apa namanya labaku sudah besar tapi ternyata harus dicek dulu labanya sudah besar apakah bisa bisa dibandingkan dengan ningkat hutang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut bisa jadi labanya besar tapi dia harus bayar hutang kepada pihak lain nah itu juga harus dipahami jangan sampai kita terlalu percaya pada fundamental perusahaan terus yang ini yang tips yang sebetulnya bagus untuk rekan-rekan sekalian itu kita perlu menahan 2-6 bulan untuk melihat kondisi market baru masuk dan perlu dilakukan market timing untuk volatilitasnya jadi perlu tahu betul nih sekarang misalkan IISG sudah bergerak masih di 26.000 nah kita perlu tahu nih dalam berapa bulan depan ini secara news bagus atau enggak terus kita juga harus milih saham BUMN yang konsisten memberikan dividen karena saham BUMN ini sudah dijamin oleh pemerintah jadi kita sudah aman dan apa ya nggak terlalu pusing kalau misalnya tiba-tiba ada news ada isu di likuidasi itu nggak mungkin terus yang terakhir kita juga jangan milih BUMN yang rugi terus rugi terus ini dalam artian di sahamnya ternyata naik terus tapi di laporan keuangannya jelek itu juga harus perlu diperhatikan lebih lanjut oleh rekan-rekan sekalian agar jangan sampai tertipu oke ini aku mau cerita juga bicara tentang saham yang pertama aku mau bicara tentang bumi bumi ini kan yang dimiliki oleh Bankri Resource terkait dengan pertambangan lo Kang Hong waktu itu mengalami keuntungan yang luar biasa dari saham ini ketika itu beliau masuk di angka 50 nah sempat harga tertingginya di Rp8.750 paling atas ini dan apa namanya berangsur kemudian ternyata sekarang sudah turun dan set way di angka 50 ini jangan sampai ini perusahaan-perusahaan kayak gini kan kita juga gak ngerti ya ini jelas atau enggak tapi kadang kan apa namanya kita perlu tahu dulu jangan sampai kita ikut-ikutan terus ternyata beli-belinya di pucuk yaitu di Rp8.700 sama halnya juga ASI ASI ini setelah pergerakan juga gak terlalu ini ya gak terlalu signifikan tapi pernah ada di harga tertinggi di Rp9.300 dan pernah jadi saham blue chip favorit pada masanya ASI ini Astra International yang konsisten untuk selalu memberikan dividen bagi pemegang sahamnya dan saat ini artinya di Rp5.050 ini juga saham terkait Gudang Garam ini juga secara kapitasi besar dan secara nilai juga besar dulu juga pernah jadi favorit pada masanya karena Gudang Garam pernah disebut mempunyai titik tertinggi di angka Rp100.195 per lembar sahamnya jadi waktu itu sempat tinggi terus kemudian sekarang udah apa namanya secara harga juga udah turun dan sekarang di angka Rp31.975 dan yang terakhir ini terkait dengan Unilever Unilever ini memang secara apa namanya secara saham itu kan memang banyak dipakai oleh masyarakat pada umumnya karena Unilever kan megang barang kebutuhan kita sehari-hari dan secara trend itu dari 2018 sampai sekarang itu trendnya turun-turun dan banyak influencer juga yang mempromosikan bahwa ini itu fundamentalnya bagus tapi secara saham ternyata nggak apa ya nggak tertermin dari nilai sahamnya pada saat ini oke ini aku mau cerita juga untuk nantinya kalau misalkan sekalian mempunyai gaya trading masing-masing yang pertama ini scalper scalper ini trader-nya jangan pendek jadi mengambil keuntungan atau katlas pada hitungan maksudnya adalah ketika pasar sudah buka pada waktu itu dan sudah ada mengalami pergerakan misalkan harganya sudah berat 5% dalam 5 menit sudah 5% nah sama scalper ini langsung diambil untung begitu pula kalau dia ada perhitungan untuk kerugian kerugian dia batasi misalkan 2-3% begitu dia tahu sudah turun 2-3% langsung dia potong kerugiannya agar jangan sampai turun terlalu dalam ini untuk yang scalper untuk day trader ini jangka waktunya 1 hari jadi dia misalkan ambil posisi pagi dia sudah beli di angka 1000 sore-nya ternyata sudah untung 1200 dan sama dia langsung dijual pada hari itu juga begitu pula kalau misalkan dia rugi misalkan aku beli salam di harga 1000 sekurangnya sudah turun 950 ya aku nggak mau nggak mau langsung apa namanya potong kerugiannya agar sampai besok rata ruginya malah lebih banyak daripada hari ini terus yang swing trader ini itu jangkanya bisa harian-harian itu 3-5 hari atau 7 hari atau bulanan dan target keuntungannya minimal 5% jadi ini lebih tidak memperdulikan pergerakan harga kadang misalkan hari ini sama besok rugi 2-3% tapi begitu 3 hari ke depan sudah untung 10% sama dia langsung diambil profit dan yang terakhir yaitu investor yaitu trader yang mempunyai jangka waktu panjang untuk investasi target keuntungan minimal 30% jadi yang kalau investor ini juga sudah paham betul di dunia saham dan ketika dia invest sudah tahu pergerakan news terus pergerakan sahamnya dan begitu dia masuk terus untuk 30% sudah langsung dijual tapi beda kalau misalkan investor ini ada kejakinan untuk harga saham ini ternyata bisa untung lebih dari 30% biasanya dari investor ini bisa menahan harga sahamnya jangan sampai dijual dan mungkin ketika sudah 50% atau berkaitan 100% sama dia langsung dijual oke ini aku mau cerita lebih lanjut gimana sih IASG mau membesarin porsi kuenya porsi kuenya IASG sendiri itu dibesarin itu ada dapat dari tujuh macam ya yang pertama itu foreign fund maksudnya dana asing asing itu ternyata bisa masuk ke masalah-masalah di Indonesia dan mereka kan biasanya juga punya akun-akun sekuritas yang ada di Indonesia jadi mereka juga sudah berizin jadi jadi ketika ada asing masuk itu biasanya langsung di IASG bereaksi nah kayak kemarin misalkan ada isu covid atau apa itu foreign juga akhirnya lepas juga karena secara global banyak yang takut terkait dengan saham terus dana kelolaan unit link mutual funding maksudnya adalah dana kelolaan untuk asuransi jadi yang kita tahu untuk asuransi itu sebenarnya uangnya itu dikelola walaupun secara investasinya dimasukkan di saham kenapa bisa besar kuenya ya karena secara duit asuransi itu juga besar gitu gak gak miliaran bahkan triliunan bisa masuk ke IASG dan yang ketiga itu dana pensiun jam sosteg atau BBJS nah ini apa namanya dana pensiun ini sebenarnya juga dikelola oleh jam sosteg atau BBJS itu ditaruh di instrumen saham tapi sahamnya mungkin bisa defensi atau bisa agresif tergantung dari tingkat resiko yang akan diambil oleh perusahaan dan yang keempat itu yang sudah terkenal ya asuransi jiwas raya yang dimana asuransi jiwas raya ini sebelumnya sudah membesar waktu kemarin belum ada kasus jiwas raya IASG kan sempat ambil ini ya ambil menjentuh titik tertinggi tapi begitu ada asuransi jiwas raya masuk kelolaan nasabahnya kan disitu semua nih apa namanya duitnya dan itu gak miliaran triliunan begitu kan jadi begitu kemana ini isunya muncul itu IASG langsung bereaksi dan terkoreksi juga lumayan cukup besar angkanya terus terus ada ada juga investor retail yang masuk untuk berinvestasi di saham yang dimana jangka uktinya tadi yang sudah saya sebutkan bahwa investor ini lebih ke arah menyimpan dalam waktu kurun tertentu terus kemudian ada trader retail yang dimana ini dia ada jangka uktinya juga dan biasanya juga cepat untuk trader retail atau retail ini seorangan ya dan yang terakhir itu trader institusional dimana trader institusional ini lebih ke arah suatu perusahaan yang menugaskan suatu apa namanya suatu orang untuk bisa melakukan transaksi jual beli saham jadi mengatasanakan perusahaan oke ini investor mindset juga yang harus dipahami dari terkenalkan sekalian jadi perlu waspada karena banyak yang ingin mengambil uang dari kantong anda terus kita juga harus tahu aktor-aktor yang mengembangkan risiko dan juga harus buka mata lebar-lebar karena banyak teknik investasi yang usah karena misalkan kita berperdoman pada laporan keuangan yang bagus kita harus berpercaya pada suatu laporan keuangan perusahaan A tapi tanda sama perusahaan tersebut laporan keuangan itu di apa namanya di markup jadi itu teknik yang harusnya sudah gak bisa bisa digunakan cuman sudah mulai usang dan bisa lihat terhadap pergerakan pasar hari ini misalkan ada mis apa itu juga harus itu terus pahami market sesionality kita juga harus tahu sekarang itu waktu marketnya seperti apa terus juga kita juga harus tahu nih market makernya juga siapa misalkan ada suatu perusahaan sekulitas yang tadi mengambil alihnya cukup besar di suatu saham itu kita juga harus tahu jangan sampai kita terjerembab di saham tersebut dan perlu diketahui juga bahwa volatilitas itu sengaja diciptakan pasar jadi pergerakan suatu di pasar pada hari-hari tertentu itu memang disengaja oleh price maker karena untuk mengambil keuntungan jangan sampai retail-retail ini mengambil untungnya terlalu banyak makanya itu kita juga perlu waspada terhadap orang-orang di luar sana yang mereka secara langsung juga kita gak bisa kita lihat bahwa rata-rata sudah cukup rugi di dalam nih nah itu sebenarnya sudah diciptakan volatilitas seperti itu untuk yang sebelumnya yang terakhir yaitu untuk nampus saham sebaiknya pilih saham yang dijaga oleh kepentingan negara maksudnya ini kan negara itu kan juga udah banyak yang ITO ya sebelum sebenarnya juga kayak BBRI BMRI terus Telkom itu yang kapitalisasi yang besar cuma secara resiko juga gak terlalu ini ya gak terlalu besar dan secara keuntungan juga gak terlalu besar tapi secara aset juga aman karena sudah dicambing komunitas juga dan harus juga mengesapnya itu kita juga perlu belajar nih bersama dalam suatu komunitas untuk meningkatkan situasional apadabas dan energi positif supaya kita bisa cuan bareng oke ini lebih teknisnya jadi cara mulanya gimana sih yang pertama memang harus join sekuritas saya gak menyerangkan sekuritas apa yang harus dituju gak ini ada beberapa macam sekuritas mulai dari sukor ada memensi aset indokremir mandi sekuritas atau ajaib gitu dan selalu mulai dengan uang kecil karena kita juga kalau misalnya baru pemula ya itu kan harus tes dulu di pasar selamatnya seperti apa jangan sampai oh aku mau ikuti-ikutan beli saham ini nih karena udah tahu nih dari seakan grup apa udah tahu nih bakal bisa bakal naik itu jangan sampai seperti ikut-ikutan karena bisa jadi yang menjelukkan news tersebut itu akan mengambil untung di kemudian hari gitu jadi harus dipahami betul gitu terus memang setiap aplikasi-aplikasi ini itu mempunyai software yang berbeda secara kecepatan juga berbeda transaksinya fee yang berbeda dan minimum fee yang berbeda jadi satu sekuritas sama sekuritas yang lain itu angkanya misalkan aku transaksi fee-nya tiap dua saham itu 1% dari nilai yang ditransaksikan itu juga harus dilihat betul dari masing-masing sekuritasnya jadi sebelum memilih sekuritas ada baiknya dikompar lebih dulu dan yang keempat itu ya bolehlah ikutan full saham supaya lebih tahu dimana saham itu apa ya ilmunya itu unik dan kalau mau belajar atau tidak itu susah-susah gampang karena kita juga harus perlu apa ya kalau ingin terjun sesuatu untuk apa namanya master itu kan kita juga perlu mentor jadi harus pilih khusus juga tapi kalau misalkan mau belajar lebih lanjut ya memang harus ikutan khusus dan yang terakhir itu kita bisa join komunitas juga yang apa namanya yang tepat kan ada juga ada yang berbayar ada yang free atau bisa kita rutin di youtube atau gimana cuman kalau di youtube itu kan kita gak bisa berinteraksi satu sama lain nih nah ini sih gambaran gari besar untuk investasi saham tapi ini saya ngasih taunya yang di Indonesia berikutnya saya mau ngasih tau lagi oke buat rekan-rekan yang ada disini apakah terlalu juga nih untuk berinvestasi saham di US karena untuk saat ini saya juga mencoba untuk apa namanya mengambil kesempatan untuk bisa ini ya investasi saham di US gitu kenapa karena di US itu sahamnya unik karena kita juga bisa memiliki suatu kesempatan untuk bisa punya saham-saham yang terlisting di bursa yang ada di Amerika Serikat misalkan kita mau punya sahamnya Facebook sahamnya apa namanya Tesla sahamin Netflix dan sebagainya itu itu lumayan juga untuk investasi di sana nah ini aku ngasih tau juga untuk platform yang untuk berinvestasi di sana itu ada di sini saya tidak sebenarnya saya tidak berafiliasi dengan cuman disini saya ingin apa namanya ada suatu platform yang bisa kita berinvestasi di US dan kalau misalkan tertarik bergabung nanti bisa join itu ada di bawah jadi disini kita bisa benar-benar transaksi secara day time tergantung jam bukanya bursa di sana dan langsung bisa memiliki saham yang ada di sana dan investasinya itu juga cukup murah kita juga bisa investasi itu sekitar 1 dolar itu juga sudah bisa investasi di sana dan pergerakan sahamnya itu juga lumayan ini ya volatil ya dan adanya sedikit sudah langsung naik ini aku juga kasih tahu contohnya nah ini aku kasih tahu contohnya juga yang apa salah satu yang aku meliti di sana itu punya sahamnya MU jadi yang baru-baru ini yang kita tahu bahwa Ronaldo ini kan pindah ya dari Juventus yang dimana secara listing MU ini sudah terdaftar di pusat saham Amerika Serikat dan posisi tadi apa namanya dan di berita itu cantor diberikan bahwa harga sahamnya itu mengalami kenaikan yang dimana ini kenaikannya terjadi dalam satu hari saja mungkin bisa dibayangkan misalkan sekalian mempunyai apa namanya investasi yang ini kayak uang kaget dia jatuhnya misalkan aku investasi MU berapa deh misalkan berapa juta maka naik nih posisinya kalau misalkan preferensi dari rekan-rekan sekalian bahwa oh aku ini mau investasinya cuma sampai sekian mesin aja nih ya boleh take profit lah udah boleh ambil jadi terbuka juga misalkan tergantung dari preferensi investasi dari rekan-rekan sekalian oke ini aku cerita juga ada pepatah di website yang mengatakan bahwa the market always be there for you are you always be there for the market maksudnya adalah disini rekan-rekan seharian tidak usah beruburu dalam berinvestasi karena harus sampai saja dan kalem karena ibaratnya itu anda berada di sebuah restoran all you can eat yang mana opportunity-nya tidak akan habis kita misalkan di all you can eat kita mau makan apa itu kan banyak banget karena kita juga bayar sesuai apa namanya all you can eat yang kita mau yang terpenting adalah persiapkan dulu diri anda sebaik-baiknya karena kita sebelum turun ke sesuatu kita harus paham betul ini dunia saham ini seperti apa kalau untuk pemula dia sebaiknya seperti apa jangan sampai kita sebagai pemula ternyata untuk masuk ke dunia saham kita mau ikut-ikutan orang lain tapi kita gak baca dulu fundamentalnya kita gak baca dulu kita gak belajar dulu secara teknik-teknik sahamnya kita gak belajar dulu siapa yang mau munculkan berita tersebut kita gak belajar dulu hal-hal yang mendukung dalam mengambil keputusan dalam pembelian saham dan untuk yang terakhir ini aku ambil quotes-nya dari Warren Burvey ini secara garis biasanya be fearful when others are greedy and greedy only when others are fearful maksudnya di sini adalah pasar itu kan diciptakan ada polaritas kayak kemarin untuk yang COVID itu pasar saham di semua global dalam berapa dalam satu bulat itu rontok serontok-rontoknya dan itu orang banyak yang ketakutan kenapa ketakutan karena dari orang-orang tersebut mengalami kerugian yang cukup parah dan mungkin akan berakibat kepada efek psikologi orang-orang yang tidak memegang saham yang sama misalkan saham A aku udah 70% nih tapi ada orang B yang bilang aku gak bisa sama apa-apa justru itulah kesempatan untuk kita bisa masuk ke saham tersebut dan yang paling ini juga harus diperhatikan adalah be fearful when others are greedy maksudnya disini tetap perlu hati-hati ketika orang lain ini serakah dalam mengambil misalkan ada suatu momentum yang dimana saham A, B, C, D, E ini naik langsung langsung naik gitu kan kita juga disitu banyak teman rekan-rekan dari kita yang masuk ke saham tersebut nah kita juga harus perlu ini ya apa namanya perlu fearful juga jangan sampai kita ikut-ikutan karena kita gak akan tahu apa yang terjadi setelahnya begitu kita nanti atau udah masuk ternyata kita ditinggalin waktu mereka sudah jual barangnya di ujung jadi ibaratnya kita beli barang mereka yang udah ada di ujung jadi kita gak dapat apa ya gak dapat apa-apa malah dapat kerugian gitu karena kita gak bisa jual karena kita beli barang teman kita oke sekian rekan-rekan sekalian mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin kita berkaitan dengan dunia investasi saham selamat menikmati